Semua tentang Sangihe 7 sayuran yang populer di Sangihe Yang pertama adalah sayur daun luhu atau daun wori adalah sayur yang sering ditemukan di pekarangan rumah masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe karena pohon sayur daun luhu ini sering juga dijadikan sebagai pagar Paling sedap jika dimasak santan dan dicampur dengan batata atau ubi jalar Bisa juga dimasak kuah bening Dan yang kedua adalah sayur saroro atau gedi Sayur yang memiliki ciri khas berlendir ini sangatlah kaya akan serat Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe sering mengolahnya bersamaan dengan pon sore atau tunas bambu Dimasak pakai santan, hmm nikmat Ketiga ada sayur pon sore atau tunas bambu atau lebih dikenal dengan rebung Tidak hanya sering diolah bersamaan dengan sayur saroro Pon sore juga sering digunakan sebagai bahan untuk membuat sayur acar santan kuning khas Kabupaten Kepulauan Sangihe Keempat, sayur daun sakede atau daun melinjo Merupakan sayur yang sering dimasak santan dan dicampur dengan potongan buah sambiki atau labu kuning Dan ada juga yang mencampurnya dengan bunga pepaya Dimakan bersamaan dengan sagu lebih terasa nikmat 5. Sayur daun ubi atau sayur daun singkong Sayur yang sebelum diolah harus direbus terlebih dahulu Karena memiliki tekstur daun yang sedikit keras Sayur daun ubi sering dimasak santan atau bisa dimasak bumbu woku Dan bisa juga dijadikan sate daun ubi Bumbu kacang Dan yang keenam adalah sayur poki-poki atau buah terong Sayur yang sering dimasak goreng santan atau dimasak bumbu woku Sangatlah menggugah selera Tak jarang poki-poki juga sering dijadikan sambal atau dabu-dabu poki-poki Dimakan dengan ubi atau singkong rebus enaknya sangatlah luar biasa Dan yang ketujuh ada sayur laminding atau sayur paku Atau lebih dikenal dengan sayur pakis Sayur yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kebupaten kepulauan Sangiho ini Sangatlah nikmat jika dimasak santan ataupun ditumis Dimakan bersamaan dengan ubi, batata, sagu, serta ikan bakar dabu-dabu manta Sangatlah menggugah selera Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol like dan tinggalkan komentar Serta bagikan video ini di media sosial teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih